Intro Pemirsa, siapa sih yang kenal dengan ikan cupang? Ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asanya ada di beberapa negara di Asia Tenggara antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam Saat ini ikan cupang menjadi primadona bagi kalangan pecinta ikan hias karena ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya Bahkan di musim pandemi seperti sekarang ini, bisnis budidaya ataupun pemenian ikan cupang sangat menjanjikan Seperti yang dilakukan oleh Aris Wijanarko, warga Jalan Legend Suprapto Kelurahan Tonatan ini yang telah berhasil membudidayakan berbagai jenis ikan cupang, baik lokal maupun cupang impor Awalnya, Aris hanya sekedar hobi saja dengan ikan yang identik dengan ikan aduan tersebut Namun, lama-kelamaan dirinya berinisiatif untuk melakukan pemenihan dengan mendatangkan indukan cupang dari berbagai kota di Indonesia Bahkan, Aris juga mendatangkan indukan dari Thailand untuk bisnis barunya ini Untuk perawatan, menurutnya tidak terlalu ribet seperti jenis ikan lainnya Ikan cupang cukup diganti airnya seminggu sekali, serta pakan yang standar karena ikan cupang tanpa menggunakan alat sirkulasi udara atau aerator masih bisa bertahan hidup Pemirsa TV5, jika kalian berminat, bisa kok datang langsung ke tempat si empunya cupang ini Tentunya, harga yang dipatok oleh Mas Aris bervariasi kok Mulai dari Rp25.000 hingga Rp500.000 Bahkan, ada yang dibanderol hingga jutaan rupiah untuk ikan cupang impor Tiga tahun terakhir kurang lebih ya, untuk budaya ini Untuk fokus ke pengembang pihakannya ya baru-baru ini sih Awalnya sih dari sekedar hobi melihara, terus selanjutnya jadi ke arah pengembang pihakannya Pengembang pihakannya sih, kita nyiapin indukan yang, istilahnya indukan yang top grade Untuk di breeding, dikembang pihakannya Selanjutnya, proses perkawinan itu butuh waktu sekitar tiga sampai empat hari Sampai empat hari bertelur, nunggu sehari dua hari, telur mengetas Setelah itu, kita bisa indukannya Banyak sih Mas, jenisnya Kayak semisal apa, Nemo Cooper, Yellow By Cooper, dan ada beberapa ikan nanikor langsung dari Thailand Itu yang saya coba kembang pihakannya disini Perawatannya sih cukup mudah sebenarnya Jepang Tinggal kita rutin ganti air, selama minggu sekali, terus makan minimal satu hari sekali Kedua cuma dipakan saja, kita makan masih beli Kalau kita bisa nyetakan sendiri, semisal kutu air gitu Lebih, apa ya, menekan biaya untuk pembelian pakan ini sendiri Masalahnya sih lewat, saya ini paling lewat online, Instagram, atau forum-forum biaya seperti ini Kisah harga, kita setelah dari harga yang paling termulat itu sekitar Rp25.000 Sampai, ya sampai Rp1.000.000 lebih lah, kalau tergantung indukannya juga Nah, tunggu apa lagi buruan samperin di rumahnya Mas Aris yang berada di seputaran utara perampatan Jeroseng ini Dijamin kalian akan terpesona dengan keindahan dan keunikan ikan cupangnya Dari Ponorogo, Yogi Wijanarko melaporkan Terima kasih